Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku nah di video kali ini aku bakal bikin cemilan lagi nih namanya yaitu ongol-ongol ya yang terbuatnya dari singkong sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe like comment and share jadi untuk bahan-bahannya yaitu ada 800 gram singkong 7 sendok makan gula pasir pewarna makanan secukupnya dengan pandan secukupnya 2 sendok makan tepung topiukas 100 terus milisanta dan kelapa parut secukupnya nah jadi disini singkongnya udah diparut ya terus kita masukkan gula pasir terus kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata setelah tercampur kita masukkan tepung topiukanya nah seperti biasa kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata setelah ini kita masukkan santan ya untuk santannya sedikit-sedikit aja jadi jangan langsung semua dituangkan lalu kita aduk-aduk lagi sampai rata kalau udah rata gini kita masukkan lagi sisa santan yang tadi ya lalu disini saya akan bagi ke dalam tiga wadah ya karena disini saya menggunakan tiga warna untuk lapisan-lapisannya yaitu ada warna oranye kuning dan hijau ya Nah disini saya masukkan warna oranye terlebih dahulu ya kita aduk-aduk sampai rata terus dilanjut dengan warna kuning terus ini terakhirnya warna hijau ya untuk warnanya silahkan menyesuaikan ya bagi yang ada aja di rumah silahkan pakai jadi tidak usah disamain ya bebas untuk warnanya yang penting berlapis-lapisnya beda-beda mau sama juga nggak papa nah kita ulaskan minyak ya ke dalam loyangnya biar nanti pas adunan ini dimasukkan tidak lengket kita masukkan terlebih dahulu warna oranye untuk layer bawahnya disini saya akan menggunakan empat layer yang ke-1 oranye keduanya hijau ketiga kuning dan keempatnya oranye lagi sebagai penutupnya disini kita rata-ratakan ya supaya nanti tidak berkeculek kayak gitu kalau pas dipotong kayak lapisannya rata gitu nah disini kita kukus ya kurang lebih selama 5 menit nah untuk tutup pengukusannya jangan lupa ya menggunakan kain seperti ini biar nanti air dari atas tutup panciknya nggak netes ke dalam adonan nah ini disini udah matang ya yang warna oranye kita langsung masukkan layer yang keduanya warna hijau jangan lupa dirata-ratain terlebih dahulu dan untuk layer keduanya ya bisa di dalam panci sekaligus jadi tidak usah diangkat lagi nah sudah serata seperti ini kita tutup lagi dan tunggu lagi semuanya dilakukan berulang ya nah ini kita buat dulu buat taburannya disini kita menggunakan kelapa parut secukupnya aja ya sesuai dengan kebutuhan ini jangan lupa pakai daun pandan ya biar agak harum-harum kayak gitu kita angkat lagi tutupnya dan itu udah siap untuk dikasih layer yang ketiga ya warna kuning seperti biasa sama dimasukkan dalam sana terus dirata-ratain lagi nah setelah empat layer ini beres kita pindahkan dari loyang ke dalam wadah yang agak lebar ya nah ini kita potong-potong kalau susah bisa menggunakan pisau ya nah dipotong-potongnya persegi panjang seperti ini ya biar memudahkan kita buat memotong biar kelihatan lapisan-lapisannya lagi nah akan jadi cantik hasilnya jadi kayak lapis legit kayak gitu nah ini kita masukkan ke dalam taburannya ya jangan lupa ini tangannya udah cuci tangan ya jangan lupa kalian juga cuci tangan terlebih dahulu nah ini kita balur-balurkan ke dalam kelapanya seperti ini kurang lebih dan semuanya berulang ya dan taraaa ini hasilnya cantik ya kalau udah dikasih-kasih yang seperti ini udah pasti dan rasanya ini enak ya saya udah cobain enak recommended banget buat kalian yang punya singkong ya buat diolah lagi ke bahan makanan yang lain yang bosan singkong digoreng ataupun apa itu bisa nih dibuat ini ya ini enak banget dan semoga kalian suka dengan videonya semoga yang mencoba berhasil semoga videonya bermanfaat see you the next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati